Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya di kernel panda dan ini rom Havoc ya Havoc yang terbaru 8.5 dan sebagai kernel panda 671 dan ini sementara yang paling baru dan sudah fix ya jadi ini fix dari bug di layar yang sebelumnya dan penggunaannya sudah stabil buat nge-game enak kalau kalian nge-game pakai yang oce ya inget kalau bukan lagi yang buat social media pakai yang tanpa oce dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu let's go oke guys kali ini saya akan cobain ganti kastam kernel lagi ya karena saya lihat ada update dari di kernel panda guys jadi di kernel panda nih masih di versi 6.7 tapi tambahan titik satu ya dan saya lihat di deskripsinya dia untuk garis-garis di layar antara boot animasi dan boot logonya sudah dihilangin katanya cuma jadi penasaran pengen saya cobain ya padahal di versi 6.7 6.6 tuh enak stabil layar lebih licin ya kalau menurut saya pribadi layar lebih licin daripada di kernel desert eagle atau di eagle nggak tahu kenapa memang saya lebih suka pakai di sana tapi ini untuk di penggunaan saya kalau ada yang lain bilang yang ini yang itu ya tersalah lagi kan beda-beda orang bisa beda aja dan disini saya masih pakai kernel di eagle ya dan di kernel ini enak banget sebenarnya emang betah disini pengen nggak pengen ganti cuma karena penasaran pengen cobain di panda ya kalau di panda 6.7 enggak deh dulu karena males lihat pas bootingnya kayak gitu walaupun nggak nggak apa namanya nggak ngaruh ke performa cuma risih aja ya kalau tahu begitu jadi saya akan cobain ya ke versi yang terbaru ini walaupun belum yang stabilnya dan di versi yang ini ada dua tipe ya yang HMP ataupun yang biasa ataupun EAS jadi kalau kalian butuh performa pakai EAS aja dan yang biasa itu untuk lebih kehemat baterai ya karena saya sudah pernah cobain dan kalau buat nge-game kalian pakai yang OC tapi saya saranin sih pakai yang tanpa OC pun sudah bagus sih sebenarnya karena disini juga saya pakai yang tanpa OC dan saya tinggal tambah racikan doang ya dari modul magis jadi pakai turbo boss thermal engine walaupun banyak banget modul-modul nggak tahu kenapa saya lebih cocok pakai yang dua ini nggak tahu kenapa guys dan kita lihat dari performanya juga lebih stabil jadi kalau disini stabil untuk suhu panasnya kayaknya enggak terlalu ya karena disini masih stabil untuk clock speednya naik turun kecepatan prosesornya dan ini bawaan kernel di Eagle yang versi 3 dan pakai modul tadi ya dan kalau di review sebelumnya tanpa modul sudah bisa stabil sebenarnya untuk kernel di Eagle ini sebenarnya kalian kalau sudah pernah lihat video sebelumnya mungkin sudah lihat ini walaupun tanpa modul juga tetap stabil ya jadi saya penasaran buat cobain di kernel panda ini tanpa modul juga habisin oke kita hilangin checklistnya dan kita langsung install kernel panda disini stabil banget mantep ini seriusan tapi saya penasaran cobain tanda dan sekalian aja kita hilangin checklistnya jadi saya penasaran hilangin checklistnya dan kita langsung masuk recovery aja lewat sini bisa juga sama Hai Oke guys dan disini TWRP nya sepakai pit black recovery project dan ini versi yang terbaru 300 ya kasih saranin pakai yang sama kalau kalian di TWRP yang lain bisa pindah atau bisa update kalau belum update ya cuman kalau enggak mau ya terserah si HP kalian juga sebenarnya dan kalau kita install kernel itu enggak perlu web ya jadi saya sering banget bilang ini biar enggak ada yang nanya lagi dan disini kita Pak cari kernelnya disini sepakai kernel panda 6.7.1 EAS ya jadi langsung aja kalau kernel langsung guys tanpa web juga bisa mau di web juga enggak apa-apa terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Hai Oke kalian bisa lihat kita tinggal prosesnya kita next next aja next kita no kita pakai yang performa nah kalau kalian yes pakai performa kalau no book yang untuk bukan performa guys jadi tergantung kalian lagi Hai Oke kita next next aja tinggal gitu doangnya old kamera mantep pas Hai dan begitu selesai kalian bisa langsung reboot sistemnya jadi prosesnya enggak lama Hai Oke setelah selesai kalian tinggal klik next reboot kayak gitu doangnya simple Hai Oke kita lihat disini buat logonya kita lihat dia ngebak atau enggak Oke dia langsung guys jadi untuk di garis-garisnya sudah hilang di kernel panda ya jadi bisalah kalian pakai mulai dari versi 6.7.1 ini ya karena ini enggak ngebak jadi enggak risih lagi ya walaupun enggak harus ya sebenarnya sebenarnya enggak ngaruh ya enggak harus sama sekali cuma risih aja kalau sudah tahu Oke ini baru aja kelar ya kita lihat Hai clock speednya sebenarnya sama aja karena ini bukan yang uci ya kita lihat juga di bagian kamera harusnya enggak ngebak karena ini old ke mantep enggak ngebak dan layarnya juga sudah sensitifnya enak Hai kernel panda Oke kalian bisa lihat sendiri tanda 617 guys mantep Hai yang terbaru ini saya pakai yang eis bak di coret-coret hilang nggak ada Hai dan disini kan ke saya sudah ofkan modulnya kita akan tes tanpa modulnya kita akan tes tanpa modul Hai telet stabil atau enggak guys dan ini juga stabil aja di sudah lebih baik sebenarnya dari kernel kernel sebelumnya kalau saya masih ingat dipanda sebelumnya belum stabil banget ya kalau awal tah karena baru kelar install atau memang gimana ya saya enggak tahu cuma disini saya enggak terlalu lama setelah selesai install berapa menit langsung coba tes nah stabil lah Hai saya biarin bentar dan habis ini karena destabil kita tes buat pubg bentar ya kita lihat dan kalau di kernel sebelumnya di Eagle itu tanpa modul agak kurang mantap seriusan tapi enggak tahu dipandangnya kita tes aja langsung tanpa pakai modul-modul kita enggak install enggak pasang kita tes langsung pubg dan kita lihat penggunaan baterainya nanti sama suhu baterai yang terkes Oke satu menit sudah stabil ini mantep tanpa modul harusnya stabil ini oke oke guys jadi kayak gini dan ini bawaan bukan bawaan ya karena ini pakai modul audio high dan kayak gitu doang ya ini ini HD high smooth 90 fps tapi kalau buat FPS nya stabil ya di 60 biasa dan kalian bisa kombinasikan kernel dan rum terbaik kalian ya oke kayak gitu kita tes sebentar indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!